putih-putih nih putih-putih nih oh iya nih aku lonceng tuh eh cewek 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 gelap cewek tempat gelap nih Aduh putih lagi masuk yuk ayo turun-turun gini gua cuma menasaran nih kalau pocong jatuh itu bangunnya gimana nih ya coba aja nih kan udah gagal nih dia nih biar nggak ngalangin jalan yang lain juga iya coba kita Oke guys jadi sekarang gua sedang berada di sebuah tempat atau lokasi yang dikenal katanya tempat ini horror banget dan dikenal juga mitosnya tempat ini tuh tempat berkumpulnya para jin-jin dan setan-setan nih guys gua juga penasaran semoga aja beneran ada ya bukan cuma omong doang karena kan selama ini kita nyari hantu ke tempat-tempat angker bahkan melakukan pantangan-pantangan di tempat tersebut tidak pernah ketemu hantunya maka dari itu semoga di tempat ini nih beneran banyak hantunya dan bisa langsung kita berkomunikasi ya dengan hal goib tersebut ini kalau kita lihat disini ini nama tempatnya adalah jembatan angker Kalimalang kalau kita lihat juga dari suasananya nih tuh ini udah horror banget ya ini udah ada tanda-tanda nih nih ya daun kering kayak gini ini tanda-tanda ada hal goib disini nih banyak hal goib nah tuh ada suara itu juga tanda kedua tuh ada suara-suara goib ya terus kalau kita lihat kesini nih nih ya ini ada tanda-tanda penyembahan setan atau pesugihan guys ada fudu disini ya di gambar belakangnya juga ada hantu difabel ya dia setengah badan nah tuh udah tanda-tanda banget nih guys gua penasaran banget sih kalau beneran emang ada nih gua dapet info bahwa disini nggak boleh pantangannya pakai jalan kaki disini harus drive-thru jadi pakai mobil ya masuk ke sini harus pakai mobil untuk bisa menarik energi hantunya aku juga penasaran jadi untuk Zawin bucin TV dan temen-temen explore yang lainnya daripada lu capek-capek naik gunung nyari hantu ya kan aduh nggak nemu-nemu hantunya ya kan ah mending kesini ini pusat hantu di Indonesia nah ini langsung aja kita katanya sih disini bisa nyewain mobil guys ada untuk jasa sewa mobilnya dan ada kuncennya juga nanti yang menjelaskan peraturan-peraturan di tempat ini kayak gimana yuk langsung aja kita tanya-tanya gimana proses penyewaan mobil mobil di sini dan bisa ditemenin kuncen tuh gimana caranya peraturannya apa aja langsung aja wah ini nih guys nih kayaknya nih tempat penyewaan mobilnya ya sore Kak Kak mau tanya disini katanya pantangannya nggak boleh jalan kaki ya Iya nah ada mic nggak mungkin biar kedengeran juga takutnya kurang kedengeran kan ini pantangannya nggak boleh jalan kaki berarti harus drive-thru gitu ya drive-thru kalau yang nggak bawa mobil berarti kita disini menyediakan mobil Oh gitu kalau bawa mobil sendiri boleh juga Oh oke ini bahan yang nggak bawa mobil Oke kalau yang nggak bawa mobil bisa nyewa mobil di sini kalau bawa mobil ya bawa mobil sendiri aman Oh nanti ada orang yang ngikut kuncinnya gitu nggak kalau bawa mobil sendiri atau boleh masuk aja ada supirnya Oh ada supirnya Oh biar tahu juga ya dan ini konon katanya disini tempat berkumpulnya para hantu-hantu betul ya betul dan naik mobil ini persyaratan biar hantunya tuh muncul gitu Oh berapa tuh kalau nyewa mobil di sini berapa 10 ribu per orangnya sepuluh ribu per orang wih murah banget ya nyewa mobil sepuluh ribu per orang Wih itu udah disupirin lagi disupirin Wah luar biasa jadi kalau sama keluarga asyik banget ya oke oke nah guys 10ribu doang guys kita mendingan pakai mobil ini aja kali ya karena kalau pakai mobil gue kan sedan sempit ya nanti kameramennya agak susah nih kalau nangkep hantu makanya boleh ya saya pakai mobil sini ya boleh ada kan ada oke nanti kuncinnya juga ikut ya siap boleh ngejelasin ya Oke siap guys langsung aja guys kita nunggu mobilnya untuk datang nih Nah guys sekarang mobilnya udah datang nih ya langsung aja kita naik ke mobilnya yang nyupirin kameramen ada Bang nanti Oh ya boleh boleh nih langsung aja kita naik kameramen boleh mungkin Oh di belakang aja ya oke oke nah ini guys kalau kita lihat ya ini mobilnya nih memang sengaja dibuat sudah tua kayak gini ya ini untuk menarik energi-energi goib ya Bang ya betul ya sengaja guys memang bukan bukan karena enggak diurus enggak enggak uh enggak ini mah emang emang kayak gini disengaja dirobek-robekin kalau kayak gini biar menarik benda goib nah biar mencekam betul biar makin mencekam guys jadi langsung aja kita naik boleh kameramen oke oke katanya disini ada tantangan-tantangannya juga ada betul nanti mau dijelaskan sama kru kita Oh ada mana penjelasin Oh ini boleh boleh sebelum masuk aku mau bacain kreator aja dulu ya oke jadi nanti di dalam itu enggak ada kontak sisik sama sekali ya jadi hantunya enggak akan nyentuh apa juga enggak boleh nyentuh hantunya oh oke kalau kakinya patah gimana nggak boleh ya berarti nggak boleh oh iya nggak boleh nanti di dalam flash tuh gimana Oh ceknek gitu ya Oh enggak boleh ya oke foto Oh pasti berarti muncul nih hantunya pasti ya Oh iya boleh boleh apa ini challenge ini yang harus dikerjain oh ada peraturan ya guys ada peraturan challenge ya Allah akbar ini ada 1 2 3 4 5 5 ya ada 5 guys jadi nanti untuk penarik hantunya ini ya kayak challenge untuk penarik hantunya yang akan kita lakukan oke langsung aja kita ini langsung masuk aja nih Kak Oke siap terima kasih banyak Kak Iya udah siap oke nih kameramen bawa pegang mic juga nih nanti kalau ada apa-apa kan siap mas siap 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 oke guys kita sudah berangkat nih masuk ke tempat awal pertama kalau dilihat sini guys lihat dulu ini diminta cari dan ambil bendera kuning cari dan ambil bendera kuning Wah masuk guys tuh tuh ini tempatnya horor banget nih waduh udah tanda eh apa tuh waduh tuh yul nih kasih waktu yul suka duit biasanya kan ada duit-duit-duit duit-duit bro waduh gua juga butuh lagi waduh lu Aduh 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 ini saya disuruh nyari bendera kuning bisa kita tolong enggak kita kasih gobek dulu aja nih kan tau suka mainan kan kalau tuyul kan ayah kurang tuh kurang-kurang kayaknya Aduh sedih maju turun dari saya kurang coba-coba turun-turun pinggir pinggir dulu wah wah coba-coba beneran nggak gerak ya eh benda itu bendera kuning aduh 2000 2000 coba 2000 ya 2000 coba 2000 nih cari bendera kuning bendera kuning dimana bendera kuning waduh bener-bener juga kayak bener-bener setan emangnya emangnya 2000 nggak gerak guys Astagfirullah terima kasih dua hari yang gede enak aduh anjir ini buat beli bensin bro tapi iya juga bendera kuning dimana juga ah ah setan bener Aduh Aduh ya masa ini ini sih mana satu-satunya lagi nih Wah beneran nggak gerak udah apa-apa guys deh gini gini aja tuh ayuh ribung lesin aja tahu duit ya Astagfirullah aja ya udah deh bendera kuning bendera kuning tunjukin 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 dimana beneran jalan beneran jalan Oh ini Oh Oh beneran tahu duit dia anjir lagi coba mana udah hilang ya udah udah ikhlasin udah ini ada hantu lagi lagi nih penunggunya ya Aduh Aduh duit kita hilang dah tuh tuyul emangnya emang Astaga beneran itu real banget guys Allah wakbar kaget gue apa ini merah-merah oh iya nih merah-merah kunti eh cewek ini cewek ini tempat gelap nih ya kan naik mobil eh kak short time berapa eh nggak ngerima short time dia long time long time long time long time long time nggak ngerima juga hai 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 di tempat gelap naik mobil kan bisa langsung jawab kan iya nggak jawab Wah nggak niat dia nungguin ini kalau kita lihat guys ya ini merah-merah kayak gini ini bahannya nih kuntilanak merah kayaknya udah lama ya dan kurang mahal nih kalau dibandingin itu ya ini kurang mahal dan rambutnya kurang merah rambutnya kurang merah dan kalau kita lihat dari wajahnya nih ya ini ada kurang perawatan ya kurang perawatan udah dan kalau misalkan kuntilanak merah ini kan sama-sama merah nih kita jadikan pengikut aja udah ya kita ini kayaknya kan masih jahat nih nih ada caranya guys kayak gini nih guys nih uh nah udah jadi pengikut deh coba nih ngikutin ngikutin coba nah udah jadi pengikut nih 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 gue kesini nih tuh ya kan sakti real banget ini guys nih paling real tuh kalau dilihat kakinya nggak ada bukan 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 hantu-hantuan ini beneran real tuh ya jadi kalau tantangan kedua nih katanya buka pintu gerbang tuh guys kan tadi cari dan ambil bendera kuning udah nih buka pintu gerbang berikutnya nih kita naik mobil dulu ya udah biarin dia dia jaga disini aja kali ya jaga aja lah ya jaga udah disini ya buat tanda nih pengikut gua nih sini 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 nah jaga disini nih kalau ada yang macam-macam nih kunci 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 tangguh kunci tangguh kunci tangguh kunci tangguh kunci tangan-kunci tangan nah udah udah dien udah udah jadi pengikut dapet satu kan kita naik mobil lagi ya ayo 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 aduh guys nih kalau kita denger-denger ada suara orang nangis nih ada suara orang nangis nih siapa kuntilanak tadi kayaknya nggak nangis kita kunci tang nggak papa kali ya yuk kita berikutnya ini adalah buka pintu gerbang jalan-jalan banget boleh nah itu tadi yang di kunci tang tuh di kunci tang udah udah iya dia biar enggak kemana-mana Bang tanda ini pengikut kita udah di kunci tang nih satu nih udah dapet ya udah dapet si tuyul kemana abis 100.000 iya 100.000 kabur aduh mana duit bensin lagi semoga aja bantuin dorong iya eh pocong-pocong-pocong hidupnya nih hidupnya nih enggak enggak Oh enggak enggak apa ini dorong-dorong ya dorong-dorong turun ini bang turun ya kita bisa lanjut lagi Oh ya ya udah yuk ini dorong-dorong ayo ada-ada aja ini dorong-dorong dorong dorong-dorong ke tono apa dorong-dorong nih nggak tahu di pintunya gimana sih ya Oh klik banget ini guys ini kalau kita lihat ya dari tulisannya ini udah berumur 50 abad nih guys ya 50 abad ya dan ini kalau di kondisi pintunya juga udah oblek jadi udah lama banget nih Oh gini bisa oh ada rodanya dibawah Oh tapi karena udah berumur-umur woi muncul lagi Oh udah tahu guys kaget gue apa ini Oh zombie hantu barat deh Oh oh hantu barat eh yang di apa yang di kereta film Korea train tubusan train tubusan Oh di sini video foto-foto-foto-foto ya iya dari Korea 23 cekrek asik nih kalau kita lihat nih guys ya kita review review-review zombie review zombie ya ini kelihatan di lehernya kelihatannya murnya agak-agak ini ya agak pendor kurang kenceng kurang kenceng terus juga ya Hai ya ini dari pakaian udah umurnya ini udah udah lama banget nih gas ya 20-an tahun ini dari Korea nih kayaknya dibawa ke sini nih ya waduh nih kalau kalau zombie cara ngaturnya gimana sih kalau di film-film Wah nggak tahu juga sih nggak tahu ya Waduh nih kita biar-biar dia minggir lagi aja nih ya ya nih kita mantrain dulu ya biar ngikut kita ya Ken tadi kuntilanak udah jadi pengikut kita nih dari konsistang ya ini sekarang kita Oh kita kencengin kencengin aja bautnya Oh iya biar nggak hoklek-hoklek tuh kita kencengin Nah nah ya kan Oh udah tuh tuh kabur dia abis tinggal kabur ya kabur udah Oh gitu caranya Oh dia nakutin karena berharap ada yang yang kencengin baut Oh ala aduh kirain selama ini zombie ngejar-ngejar tuh mau ngegigit gitu kan ternyata minta tolong kencengin baut lu nggak kasih duit sih suruh pergi tuh iya lagi jalan-jalan 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 waduh-waduh nggak dikasih duit emang itu uang ya jadi jadi marah-marah gitu ya Aduh serem-serem berikutnya nih sini-sini apaan aja menutup mayat dengan kaya buka tali pocong buka tali pocong ih ada putih-putih tuh Hah putih-putih putih mana Oh iya tuh putih-putih nih mana pocongnya karena buka tali pocong pocongnya muncul aja belum tentu Oh ini ini bukan pocong nih bukan nah nakut-nakutin ini mah itu bohongan itu jalan-jalan iya lagi belum tahun baru eh Oh ini pocongnya iya coba-coba sini sini nah guys ini kalau kita lihat di depan kayaknya ada ini setan banget nih ngalingin jalan nih Bang ya deh buka tali pocong kita tali pocong yang mananya yang dibuka nih kita lihat turun ke bawah aja guys langsung ayo ayo yuk lihat ya guys kalau kita lihat di sini ini bener ada emang setan ya pocongnya ya ngalangin jalan seru banget ya setan banget ini kalau kita lihat ikatannya ada 1234 Oh ini pedes banget nih empat dua aja pedes ya dua pedes ini ekstra pedes nih guys waduh 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 ikat tali pocong Oh ini yang ini nih wah Mas wah ini sebelum kita buka nih coba komunikasi dulu kan ya Mas di ngikutin kita terus mentang-mentang udah dikasih duit tuyul kabur-kaburan ya iya wah ini pocong uh Mas nggak bisa gini-gini entrepreneurs dah lama aja ngelantunya kita kita lepas langsung ya lepas lah lepas ya aduh kasihan batin Oh Allah akbar Oh gitu eh mas mas bentar mas mas kalau ketemu pocong gini gue cuma menasaran nih kalau pocong jatuh itu bangunnya gimana nih ya coba aja nih kan udah gagal nih dia nih biar nggak ngalangin jalan yang lain juga iya coba kita nah coba kalau gini dirinya gimana kita kita lihat pocong kalau jatuh ternyata susah diri ini kecua ya kayak kecua tuh wah emang nggak bisa diri deh guys Aduh udah kita pinggirin aja lah ya takut kelindes nih eh nah Oh bisa duduk doang nggak bisa bangun nggak bisa bangun tapi biarin aja kita tinggalin sini nih ya jadi kalau ketemu pocong resepnya adalah jangan kabur tidurin balikin ke pocong kayaknya kayak kecua nih kalau dalam waktu berapa menit mati sendiri guys ini kartu challenge mana Bro ini yuk lanjut-lanjut lanjut terdik keburu ini kabur coba lihat selanjutnya apa tuh eh challenge selanjutnya adalah menutup mayat dengan kain kelihatan Oh iya gue keempat ya Iya iya gue sempat oke yuk 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 kita lanjut ya mayatnya kita cari nah pocongnya biar ini pocong kasihan dia kasihan dia nah itu guys kalau ketemu pocongnya jangan lari kita iya kita tidurin aja dia nggak bisa bangun yuk kita jalan lagi ih ada apa nih wah ini horor banget sih tempatnya nih Iya ada kurung batang itu kali mayatnya bukan nggak ada nggak ada mayat siapa yang bunuh ini oh ini depan nih wah 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 jadi coba lihat-lihat dulu kanan kiri ada ada hantu nggak nggak ada ya aman ya aman yuk yuk turun-turun kita tutup turun nih tutup mayatnya kan iya iya yuk yuk tutup mayatnya ini mayatnya nih guys ya ini kalau dilihat mayat ini kayaknya habis ditangkep sama psikopat makanya dia eh ditelantarkan kayak gini dan perlu kita tutup tantangannya tadi coba coba tutup 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 cepet 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 nah udah selesai ditutup ya ampun lah ampun ampun dia oh takut dibongkar deh guys karena gue sering bongkar-bongkarin dukun dia enggak anjir jadi mayat deh langsung oh takut dia mau peselap merah beneran jadi mayat deh guys jadi mayat ya wah beneran jadi mayat guys aduh takut dibongkar dia karena dukun-dukun terlihat dibongkar daripada digubongkar kan makanya yaudah jadi mayat aja lah gitu yaudah lanjut lagi kita nih ke terakhir yang kelima nih ambil lonceng pada kuntilanak ambil lonceng pada kuntilanak kalau ada kuntilanaknya beneran asik nih yuk 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 mayat dia kalau gepeng yuk jalan terus aman 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 terakhir nih kuntilanak terakhir terakhir mana kemana nih mana nih ngambil lonceng ambil lonceng ya ngambil lonceng itu lalu bunyikan nah gantung diri itu Frustasi bener kayaknya kalah slot bang putih-putih nih putih-putih nih oh iya nih ah tuh lonceng tuh eh cewek nih cewek cewek gelap cewek tempat gelap nih aduh ayo turun 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 oh ngambil loncengnya nih ngambil loncengnya lonceng coba kita deketin ah ini gampang ngambil lonceng doang eh Kak coba kita ambil nih Kak eh staycation mau nggak Kak staycation aduh enggak jangan langsung gitu apa tanya fwb-an dulu Oh iya Kak fwb-an mau enggak fwb-an yuk Kak aduh enggak mau guys deh guys abang ade gimana abang ade ketemu gede gak buat loncengnya doang nih abang ade nih enggak mau juga guys Allah akbar Allah akbar coba-coba ambil coba dikasih nggak Coba gue ambil ya dikasih nggak enggak Wah cewek cewek ketawa-ketawa di atas penderitaan cowok ya cewek Allah eh kasih 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 ini nih pernah tahu film Toy Story enggak Kak tahu tahu Toy Story tahu guys kalau Toy Story kan itu pemeran utamanya boneka nah kalau pemeran utamanya kita Kak itu judulnya enggak Toy Story lagi Kak judulnya jadi Love Story aku coba coba kita ambil eh mau nggak sih eh waduh Kak nih kalau ini short time berapa nih Kak eh nggak jawab juga nih guys aduh long time long time long time tembak harga kali tembak harga tembak harga tiga sengah tiga sengah gimana tiga sengah sekali ini main tiga sengah kayaknya kayaknya dia yang takut guys kalau kita tawar gitu guys tiga sengah wah diketawain tiga sengah kemurahan kayaknya udah oh ini cabut lah cabut lah nggak ah nggak mahal 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 cabut-cabut yang lain cabut-cabut tuh menang udah ya selanjutnya apa selanjutnya wah nih dikunci nih guys wah mahal 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 tiga sengah nggak mau masa 500 500 500 500 500 bantar ya stef ya stef ya ntar pikir-pikir dulu jalan-jalan jalan-jalan lihat-lihat dulu ya yang ke-6 iya kita lihat-lihat yang lain kali aja ada yang lebih kan lebih besar kan lebih besar kan lebih besar kan apanya yang besar harapannya kan harapannya kan kayak yang di tiktok-tiktok kan yah 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 dia minta duit lagi kali buset kalau minta duit lagi kita bawa pulang nih orang tuyul iya gitu pulang tuh itu terakhir apa terakhir terakhir berikan semua benda yang telah dikumpulkan kepada penjaga pintu keluar ini kuncinnya kuncinnya kuncin oh ini kuncinnya oh kuncinnya pakai merah ya sama juga iya sama wah ini ini bang ini challenge juga iya oh iya siap ini loncengnya nih nah oke sama-sama wah oke guys jadi challenge kita udah selesai dan beneran terbukti guys disini bukan hanya mitos hantu-hantunya tapi beneran ada hantunya guys langsung aja bang kita keluar dulu bang oke ya untuk membongkar sebenarnya kenapa tempat ini banyak hantunya nih bang iya boleh ya bang kita bongkar ya boleh iya iya jadi memang harus dibongkar nih karena setan juga nih hantunya nih bikin gua kaget tadi beberapa ya agak kaget ya iya belum pernah galon masuk perut kayaknya bang deh iya belum pernah mereka-mereka iya harus dibuktikan lu triknya sedikit iya betul-betul boleh kali nanti ya kita bongkar nih ini kenapa di tempat ini banyak hantunya iya langsung aja iya kita bongkar aja langsung yuk yuk nah guys sekarang gua akan bongkar kenapa disini bisa banyak hantu nih boleh ya boleh boleh ya oke jadi sebenarnya sekarang gua sedang berada di metropolitan Mall Bekasi bener ya di P7 ya ini ya dan ini namanya jembatan jembatan angker jembatan angker Kalimalang oke oke di sini memang konsep ini pertama atau udah 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 lama ya dan memang dikenal drive-thru drive-thru dan ini seru banget untuk keluarga guys ya jadi kalau kamu yang nggak punya mobil ke sini bisa nyawa mobil kayak tadi jadi Rp10.000 per orang ya Rp10.000 per orang ya Rp10.000 per orang ya Rp10.000 per orang ya terus kalau untuk tiket masuknya hanya fiktif belaka betul hiburan saja betul kalau mau yang membuktikan ini sampai tanggal berapa 27 Agustus 27 Agustus bisa cek di Instagramnya at rumah rumah hantu Jakarta rumah hantu Jakarta ya tiktoknya juga ada apa namanya rumah hantu Jakarta juga guys ya di cek aja yaudah terima kasih banyak tadi harga tiket udah terus juga lokasi di metropolitan Mall Bekasi sampai 27 Agustus silahkan datang bareng keluarga bareng saudara dan bewas mau bareng raga jantung olahraga iya keluarga pasangan selingkuhan boleh bang selingkuhan boleh privasi aman ya menguji kesetiaan juga boleh kak karena kejadian juga di dalam sampai diputusin sama pacarnya waduh karena cowoknya takut cowoknya ditinggalin wah serius betul oh gitu jauhnya mungkin karena lu nggak bisa jaga gua nih oh iya iya waduh jadi untuk mengetes seberapa kesetiaan dan keberanian pasangan betul sekali pokoknya ini sumpah guys seru banget bagi kamu ya bagi kamu yang nggak percaya ini seru atau beneran menguji adrenalin gua yang tadinya kayaknya nggak bakal kaget beneran kaget gua aja jadi seru banget pokoknya langsung aja yang nggak percaya buktiin sendiri dengan datang langsung kesini di metropolitan Mall Bekasi tanya kesatpam di rumah hantu Jakarta dimana nanti diarahin ke P7 disini nih parkir mobil kalau yang bawa motor kesini juga nanti sewa mobil disini bisa iya betul oke terima kasih banyak bang siap sukses terus bahagia terus terima kasih banyak oke saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural saya Marcel Redenvolve sel Merha Indonesia dan datang kesini guys untuk edukasi keluarga agar nggak takut sama hantu oke nah selamat menikmati